Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Inspirasi Indonesia Ini kali pertama kita bertemu ya Dan seperti pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri Perkenalkan nama saya Ashab Uyamin Saya merupakan Duta Inspirasi Indonesia BEDS ke-7 Perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat Saya di Amanahi di Duta Inspirasi Youtube Dan melalui video kali ini Ashabul akan mereview sebuah buku Dan tentunya ini akan bermanfaat Terkhusus bagi kita generasi muda Indonesia Buku kali ini akan memberikan panduan praktis Untuk membentuk kebiasaan yang baik Dan meninggalkan kebiasaan buruk Dalam empat langkah teman-teman Dan empat langkah ini bukan langkah yang rumit Akan tetapi empat langkah mudah Dan buku satu ini Akan menunjukkan bagaimana Perubahan kecil yang meningkat secara konsisten Yang hal itu akan menghasilkan perubahan yang besar Langsung saja Buku yang ashabul maksud adalah Buku Atomic Habits Mungkin diantara kita sudah ada yang pernah baca Ataupun sudah pernah melihat Sampel buku ini Di media sosial Dan lain sebagainya Buku Atomic Habits Dan sebagainya Dan ke samping itu Buku ini juga menyuguhkan kumpulan kisah inspiratif Dari tokoh-tokoh sukses dunia Jadi dapat kita katakan Bahwasannya buku ini Gudangnya inspiratif Dan buku ini juga berlandaskan dengan ilmu dan teori Seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini Banyak diantara kita Terutama generasi muda Yang mengira bahwa Jika ingin mengubah hidup Kita perlu memikirkan hal-hal besar Betul gak teman-teman? Dan di dalam buku Atomic Habits ini Menjelaskan kepada kita bahwasannya Tidak butuh suatu hal yang besar Untuk mencapai goals yang kita inginkan Namun Kita hanya butuh Proses Proses dalam hal ini Bukan proses yang langsung wow atau besar Akan tetapi Proses yang dimaksud dalam buku ini Adalah proses yang konsisten Seperti 2 push up sehari Atau bangun 5 menit lebih awal Pada video ini Asable akan menjelaskan 4 cara Membangun kebiasaan baik Yang sudah disajikan di dalam buku Atomic Habits Yakni yang pertama Buat jadi terlihat Buat jadi menarik Buat jadi mudah Dan buat jadi memuaskan Seperti apa penjelasan 4 hal ini? Oke berikut penjelasan Keidah pertama perubahan perilaku adalah menjadikannya terlihat Di sini kita mesti mengetahui apa kebiasaan baik yang ingin kita perkuat Pada kaidah pertama ini Kita bisa mengikuti beberapa pola berikut ini Pertama Mengisi kartu nilai untuk kebiasaan yang sedang kita usahakan Sehingga kita menyadari kebiasaan-kebiasaan apa saja yang saat ini kita lakukan dan pertahankan Yang kedua Gunakan niat implementasi Seperti pola berikut ini Sebagai contoh Aku akan berolah raga selama 1 jam pada pukul 5 sore di sasana dekat rumah Keidah kedua perubahan perilaku adalah menjadikannya menarik Makin menarik suatu kesempatan Makin besar peluangnya untuk menjadi kebiasaan Pada keidah kedua ini Kita bisa mengikuti beberapa pola yang telah disajikan di dalam buku Atomic Habits ini Salah satunya Menggunakan paket godaan Pasangkan aksi yang ingin dilakukan dengan aksi yang perlu dilakukan Dalam artian Memasangkan aksi yang Anda inginkan dengan sebuah aksi yang Anda butuhkan Kaidah ketiga perubahan perilaku adalah menjadikannya mudah Pada kaidah ketiga ini Kita bisa mengikuti beberapa poin yang telah disajikan di dalam buku Atomic Habits ini Salah satunya Mengurangi hambatan Karena makin besar hambatan Makin kecil kemungkinan kegiatan menjadi kebiasaan Kaidah keempat perubahan perilaku adalah menjadikannya memuaskan Kita lebih mungkin mengulang perilaku ketika pengalaman itu memuaskan Dan pada kaidah keempat ini Kita bisa mengikuti beberapa poin berikut ini Pertama, beri ganjaran langsung pada diri sendiri ketika menyelesaikan kebiasaan Sebagai contoh Memberikan reward setelah melakukan kebiasaan yang sedang kita pertahankan Kedua, jangan mangkir dua kali Ketika lupa melakukan suatu kebiasaan Pastikan langsung kembali ke jalur dengan segera Itu dia penjelasan versi Ashabul Mengenai empat cara membangun kebiasaan baik Menurut buku Atomic Habits Karya James Klein Dengan mengikuti empat cara ini Akan berkemungkinan besar Untuk kita dapat mengembangkan skill Dan mendapatkan karir cimerlah Resep yang disajikan oleh buku Atomic Habits Terkait empat cara mudah membangun kebiasaan baik Namun, sebelum mengakhiri video ini Ashabul akan membacakan kalimat-kalimat menarik Yang Ashabul ketemui dan Ashabul dapatkan Selama membaca buku ini Yang pertama Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari Yang kedua Tak penting seberapa sukses atau seberapa gagal Anda saat ini Yang penting adalah Apakah kebiasaan-kebiasaan Anda menempatkan Anda Pada jalur menuju kesuksesan atau tidak Yang ketiga Peristiwa-peristiwa terombosan Seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya Yang menghimpun potensi Sampai cukup untuk memicu perubahan besar Yang keempat Jika Anda merasa sulit mengubah kebiasaan Masalah bukan terletak pada diri Anda Masalahnya ada pada sistem Anda Yang kelima Perilaku kita bukan ditentukan oleh benda-benda di lingkungan Melainkan oleh hubungan kita dengan semua itu Yang keenam Seorang jenius tidak dilahirkan Tapi merupakan hasil pendidikan dan pelatihan Yang ketujuh Perulangan adalah suatu bentuk perubahan Yang kedelapan Lebih baik melakukan lebih sedikit Dari apa yang Anda harapkan Ketimbang tidak melakukannya sama sekali Dan yang terakhir Makin baik kita memahami sifat dasar kita Makin baik strategi yang dapat kita jalankan Demikian review buku kali ini Dari saya Ashabul Yamin Semoga review buku Mengenai Atomic Habits ini Mampu membuka cakrawala kita Terkait Hal apa yang akan kita lakukan Kedepannya Mulai dari langkah kecil Seperti yang sudah saya jelaskan tadi Dan bagi teman-teman Yang belum membaca Dan belum membeli buku ini Silahkan teman-teman Peroleh buku ini Karena buku ini akan mengantarkan kita Menjadi pribadi yang lebih baik lagi Mungkin sampai di sana Video yang dapat saya sajikan Semoga bermanfaat bagi teman-teman Dan tunggu video-video berikutnya Oke saya Ashabul Yamin Pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh